agak berhenti jadi mantap jadi ini jam berapa nih sekitar jam setengah tujuh kita baru nyampe di Unaha ya itu keliatan gerbang Unaha, ini apa sih kabupaten ya jadi ini perjalanan kita menuju ke Kolaka Timur ya gue juga gak tau daerahnya jadi baru pertama kali gue on the way menuju ke Kolaka Timur bareng bang abang semua nih dari kota kendari ya, kita baru nyampe di kota Unaha oke kita mau lanjut lagi mau jalan lagi supaya cepat sampai di Kolaka Timur karena ada banyak kegiatan yang mau kita lakukan di hari ini ayo bang, berangkat bang jamnya gak keliatan jamnya gak keliatan jamnya gak keliatan udah jam setengah 6 gak keliatan jamnya laling apa nama daerahnya apa ini laling ato laling ato terus yang kata lu ada tempat wisata itu dimana puncaknya ini nanti kita mau ke sana ya yui mantap bro pagi hari ini jam 8 sesuai schedule ya kita lagi ada di kabupaten Kolaka Timur di kompleks perkantoran jadi pusat pemerintahan Kolaka Timur ini ada disini dan kita mau lanjut lagi masuk ke kebun ya jauh gak? berapa kilo kira-kira? 4 kilo ya yuk kita langsung masuk menuju ke kebun durian mudah-mudahan cuasanya hari ini mendukung ya gak hujan dan gak panas juga ya gimana? perasanya gimana perjalanannya? pantat pantat ya kena dipantat ya kena duduk pake pantat memang gak pake kepala gitu kan yaudah tetap semangat ya semuanya ya kayaknya kita sudah mencium aroma-aroma durian di dalam hutan yang yang belantara ini ya jadi ini ini namanya hutan yang masih perawan ini ya mungkin yang namanya perawan kayak gini ya udah digagahi sedikit tuh ya teman-teman ya bisa lihat tuh kita lagi negosiasi durian kira-kira kuat berapa banyak nanti makan durian? banyak jangan banyak-banyak dong nanti bisa kena kolesterol lagi itu mitos ya oke bang mau kemana bang? sejauh perjalanan pak kemana? mau ke kebun ini tapi gak sejauh perjalanan hidup lu yang berliku-liku itu kan enggak ya panen pak ya di dalam banyak pak masih banyak masih banyak ya masih 8 tahun beli 1 buahnya ini siapa nih? ini selain sudah baik ini durian kolaka ya durian kol tim ini pak durian kol tim ya servisnya di tiang rumah di tiang rumah? di tiang rumah ada dua di situ sabar yang tersempat apa? gerat oke pak makasih ya pak di kebun pak adi suruh tenteng binadi adi aja nih coba bang tenteng dulu bang kuat gak? maksudnya? kok maksudnya sih? kira-kira berapa panjang lagi perjalanan kita ini tidak cukup 1 kilo pak? tidak cukup 1 kilo ya jadi sekarang yang gue pikirkan itu yang pertama itu adalah gue harus nyari air dulu karena perut itu udah mules banget jadi harus dikosongin dulu perutnya baru diisi dengan nih mantap ya yaudah dong bang bayar dulu bayar gak itu? gak kayaknya oh gitu jadi gratis ya kok kayaknya ya? lagi pak dapat flash oke lanjut oke lanjut pak makasih ya pak yoi bro mantap kita udah di kebun abis ini mau pesta durian dulu setelah pesta durian mau bakar ayam gak? bakar bakar ayam nangkap dulu ya dan tiba-tiba mendadak gue dapet serangan Fajar ini pengen boker jadi mau nyari sungai dulu ya di lu mau gak ikut gue boker ini kebun durian tapi banyak coklatnya juga ayamnya banyak nih jadi gue mau nyari sungai dulu nah ini sebenernya ada kalinya oke gue mau buang air dulu disini selamat menikmati selamat menikmati masih mentah itu biar sih biar apa biar mateng mantep ya terus nih makan ikut sih nah kalau ano wow mantep ya manis 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 gureng mentega ini mantep ya gureng apa ini musangking gureng musangking gureng musangking ya lanjut ya ih kerasnya butuh perjuangan emang ya buat kenikmatan oke setelah proses pembelahan berulang-ulang dan ini ternyata yang belah ini seorang perjaka ya beda memang ini durian mantap banget yang buka seorang perjaka nih masih perjaka nggak masih pak masih banget ya banget ya iya mantep banget legit ini namanya legit nih ayo bergabung sini mantep nggak bisa diceritain nggak rasanya gimana ini hanya brengsek jadi kita makan ayam eh makan ayam makan durian berebutan dengan ayam ya atau karena muka lo memang mengandung umpan ya jadi apa ayam-ayam semua kesini gitu duriannya mantep jadi ayamnya juga suka oh gitu ya lo suka nggak sama ayamnya tidak pak sama duriannya lo suka kalau lo suka lo pacarin aja duriannya punya pacar nggak punya pacar nggak punya pacar pak nggak ada pacar ya namanya siapa namanya Adi Arman mantep ya masih di kebun durian kolaka timur kalau kata orang-orang di Facebook itu kolaka timur berada katanya bertakwa pak kolaka timur bertakwa ya belah lagi dong coba ya ini dilihat cara kerjakan membelah durian beda emang hmm kan tenaganya juga beda ih gila mereka pick epic ini ayam tahu banget ya kalau ada barang enak tuh kan dicolong sama dia gila ya gila ya ayam ayam disini eksklusif banget makannya durian hmm mas nggak mau mas sini lu mas kasih lihat kuliah kuliah dimana dulu gila duriannya bagus banget pengalaman tadi pengalaman ya selama lu hidup di jalanan itu ya jangan banyak-banyak mas nanti mabok ini ayam pada gila ya makan kurian tapi lebih baik di kerubungin ayam daripada di kerubungin walor ya iya betul gua bosen makannya jenuh coba ayam menggir dulu eh menggir dulu jadi kalau makan durian di kebun rasa durian kayaknya nggak kelihatan ya mas mukanya mas kalau makan durian di kebun itu bosen bener nggak bukit enak nggak enak enak udah habis berapa banyak dua ada ini dua ya satu kecil-kecil ini mantep nih tapi kalau dipikir-pikir duriannya kayak ini ya kayak adonan kue ya tepung hehehe mentega hehehe hehehe udah kebang sudah 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 saya buka saja adik bilang tepung adik bilang mentega adik bilang margarin margarin ini tuh lihat margarin itu dulu aku 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 Hih gila pik air pik Kayaknya pedes banget Cukup ini ya Masih ya Masih nampun Calanya gitu ya, dielus dulu ya Kalau digesek Melengking Bagus Kalau digesek mendesah Mentah Mendingan ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih